Dajar berapa tahun di Bondok ya? Berapa rumah hatis yang kau hafal? Hukum sudah ngerti, ilmu wuduk tahu. Tapi kenapa pembantu di rumah tidak diajar wuduk? Soalnya, uljima bilijamin minnar akan dikasih keluh, nanti keluh dari abin rata. Men su'ilah an ilmin barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu fakata mahu menyembunyikan, gak mau menjawab. Uljima maka dia akan, ini yang saya tanyakan kepada jamaah dari masa ke masa ini, suruh menerjemahkan uljima ini apa sih bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa kami ketemu, keluh. Jadi sapi itu dikeluh, ada besi taruh di mulutnya. Coba cari bahasa Indonesia. Akhirnya minjem bahasa Jawa untuk dipakai. Keluh. Dicari di kampung Indonesia, keluh itu jadi mengeluh. Ya mungkin kita hubung-hubungkan. Keluh itu karena ditancapkan di, jadi bisa mengeluh itu sapi. Jadi yang penting itu, kalau sapi dipasang, itu untuk bisa ditata, karena ada ngilu. Ngilu, 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 jadi semakin terbiasa. Sehingga dari situlah nanti, sapi itu bisa diarahkan. Belok kanan, ditarik kanan, belok kiri. Namanya keluh. Harus masuk di kamus bahasa Indonesia nanti. Coba. Coba diterjemahkan apa? Belenggu di sini. Ini kita nemukan keluh. Jadi, kalau ada orang ditanya satu ilmu, lalu tidak menjawab, maka akan dikeluh. mulutnya di ta'ruf besi. Yaumal kami kiamati dari kiamat, bilijamin dengan keluh minarin dari api. Maksudnya ini sebuah hukuman. Sekarang ilmu apa di sini? Kan ditanyakan, apakah setiap ilmu? Para ulama menjelaskan bukan setiap ilmu. Tentunya adalah ilmu, pertama adalah ilmu agama, yang sifatnya ada hubungannya, yang sifatnya fardu. Dan fardu, fardu, kewajiban. Atau bukan ilmu agama, tapi ada hubungannya dengan agama. Dia mengerti bukan ilmu agama, tapi hubungannya dengan yang diperhatikan oleh agama. Agama memperhatikan apa sih? Memperhatikan akal, menghentikan nyawa, memperhatikan tentang nasab, kehormatan. Maka, jika ada orang bertanya, ini apa sih? Anda tahu bahasa ini bakal membahayakan otaknya, atau nyawanya. Anda diem dong. Anda ini termasuk bagian orang yang berdosa. Lalu dia minum, glak-glak-glak mati. Anda ikut bagian daripada dosa tersebut. Anda punya ilmunya. Hanya kebanyakan para ulama membawa ini kepada ilmu agama, yang sifatnya fardu. Ada orang masuk Islam, bertanya kepada Anda, tolong ajari aku sholat. Anda tahu sholat, Anda mau ngajari. Nah, ini yang akan dikasih keluh nanti, di hari kiamat, di akhirat keluh dari api. Ya, masuk neraka maksudnya. Di surga enggak ada keluh dari api. Nah, ini ditanya. Tapi kalau ditanya hal-hal yang sunnah, tidak. Tentunya ini diarahkan, baru lama mengarahkan hal-hal yang wajib. Kalau sunnah, Anda ditanya tentang hal-hal sunnah. Lalu Anda belum bisa memberitahu, atau tidak memberitahu. Ya, tidak mendapatkan keutamaan saja. Tapi ada sebagian ulama, ini kita. Selagi Anda punya ilmu, lalu Anda tidak sebarkan, maka dosa Anda bukan masalah sunnah, atau bukan sunnah. Berarti Anda punya sifat jelek, menyembunyikan ilmu. Intinya bahwa, ini imam, dari hadis itu dikiring pertama, tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang menuntut ilmu, keutamaan orang berilmu. Yang terakhir adalah, awas hati-hati, kalau sudah punya ilmu, kamu jangan nyimpen ilmu. Belajar berapa tahun di pondok ya. Berapa rumah hatis yang kau hafal. Hukum sudah ngerti, ilmu wudhu tahu. Tapi kenapa pembantu di rumah, tidak diajar wudhu? Sholat. Uljimabili jamin minnar. Akan dikasih keluh, nanti keluh dari api neraka. Dari api, Masya Allah. Jadi, maka siapapun, tolong peduli kepada saudara-saudarinya yang memerlukan ilmunya, biarpun mungkin kita sangat capek, kita sangat apapun, karena ketuailah bahwa, ketangkasan kita di dalam menyebarkan ilmu, harus ada pada diri kita. Semangat nasyurul ilmi menyebarkan ilmu. Dan itulah pemwaris para nabi, perawis penabi, menyebarkan ilmu, tidak menyembuhkan ilmu, menyembunyikan ilmu. Mengucapkan, maka mengatakan yang benar. Ini. Nah, para santri-santri yang sudah mondok lama, hati-hati ya. Ini hukuman dari Allah, mengerikan ini. Masa mondok 6 tahun, mengajar ilmu sholat saja, tidak bisa, Anda mengapain di pondok? Saya sibuk bekerja, memang hidup kerjamu 24 jam, tidak ada waktu, nongkrong sebentar saja, ambil musulat kecil, untuk mengajar sholat di sana. Kalau ditanya, Anda hanya memberitahu, dan tolong sabar. Jika Anda ditanya oleh seseorang, tentang ilmu yang Anda tahu, dan itu ada hubungannya dengan haram, maka Anda harus menjawabnya. Jangan menunda, secapai apapun Anda. Karena khawatir Anda menunda, memberitahu sesuatu yang haram, lalu dilakukan oleh orang tersebut. Berarti Anda termasuk golongan orang, yang menyembunyikan ilmu, dan nanti akan mendapatkan keluh. Di mulutnya dipasang keluh, dari api neraka. Dan di riwayat dari Ibn Majah, riwayat dari Ibn Majah, riwayat dari Ibn Majah, ma min rajulin yahfadu ilman, fa yaktumu illa atayawmal qiamati mulajjaman bilijamin minnar, maknanya kurang lebih sama. Tidak ada seorang laki-laki yang menghafalkan ilmu, mengerti ilmu, lalu menyembunyikannya. Kalau yang kedua, lebih umum sifatnya. Yang pertama, di saat ditanya hadis pertama. Yang ini bukan. Dia tidak punya semangat untuk menyebarkan ilmu. Berarti dia akan membiarkan gemongkaran yang ada di kiri-kanannya. Dia tahu. Itu tidak boleh, tapi dia diam. Maka ini termasuk golongan orang yang nanti akan dihukum oleh Allah mulutnya, akan dikasih keluh dari api. Keluh dari api sebagai hukuman. Tandanya adalah orang yang tidak diriduai, orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Maka dari itu, mulai dari kita memahami pentingnya ilmu, kemudian keutamaan belajar ilmu, ayo belajar, setelah punya ilmu, fahami. Kemudian setelah itu, bersemangatlah anda untuk menyebarkan ilmu. Yang anda ketahui tentunya. Selagi anda tidak tahu, ya jangan dong. Kita itu akan diperintahkan wajib menyebarkan ilmu kepada siapa. Saratnya ada dua ini. Menyebarkan sesuatu yang anda ketahui kepada orang yang bisa anda jangkau. Anda tidak akan ditanya orang di Amerika sana. Jadi harus ada orang di sana. Jadi, tentang apa yang anda ketahui terhadap orang yang anda bisa mampu menjangkau. Itu saja. Jadi ini yang wajib yang harus. Adapun anda harus pergi ke kemana, ke tempat yang jauh di sana. Setelah lagi di kiri kanan, anda masih kerjaan, anda selesaikan di kiri kanan. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.